Oke teman-teman, malam hari ini kami tetap melakukan pencarian terhadap orang hilang. Malam hari ini merupakan satu minggu dari pencarian kami, namun masih belum ada tanda-tanda bahwa si korban yang hilang akan ditemukan. Jadi kemungkinan malam hari ini adalah malam terakhir kami mencari korban. Namun sebelum saya tutup, saya ingin mengencarai beberapa teman saya terhadap hilangnya korban. Kenapa sampai saat ini korban belum ditemukan? Dan apa sih penyebabnya? Dan beberapa dari masyarakat beranggapan bahwa tempat di sini adalah tempat yang sangat angker. Kemudian selain angker, katanya di sini juga ada penghuni seperti ular yang sangat besar. Namun ular yang berada di sini itu tidak bisa dilihat secara kesik mata, kecuali memang orang secara kebetulan bisa melihatnya. Oke, saya akan mengencarai beberapa teman saya terhadap misteri di tempat ini. Bang, bang, bang. Boleh saya tanya, bang? Gini, bang. Abang ini kan saya lihat adalah relawan aktif yang mencari korban yang hilang. Menurut abang gimana ini, bang? Usaha masyarakat yang terus mencari korban hilang, bang? Boleh pakai mic, bang? Kalau menurut saya pribadi, bang, usaha yang masyarakat ini yang mencari, ya begini apa hasilnya. Kalau menurut saya, prediksi saya sih tidak mungkin ada hasil sih, bang. Karena kita berkaca dari kejadian yang kemarin, seperti kayak gini juga. Walaupun sampai tujuh hari tidak ada yang ketemu. Oke, bang. Menurut masyarakat, benar enggak sih, bang? Katanya tempat di sini adalah tempat yang sangat angker, bang. Boleh saya menjawab, bang? Menurut, memang ada sesepuh yang, yang sesepuh ada mengatakan, bang. Memang di sini ini, dari dahulunya itu memang tempat angker. Memang dari cerita awalnya, yang kita pertama masuk masyarakat di sini, banyak hutan-hutan yang dibun, kita merimba semuanya, bahan-bahan yang besar. Dan memang ada yang mengatakan di sini itu angker. Banyak sekali, banyak kejadian yang di dua nalalah, intinya. Yang tidak masuk di akar. Makanya di sini ini, termasuk tempat yang banyak orang mengatakan ditakuti lah. Oke, bang. Terima kasih, bang. Oke, ini adalah relawan aktif yang selalu mencari korban hilang. Saya akan memancarai salah satu masyarakat yang selalu aktif ini. Ya, tetap semangat. Bang, abang ini saya lihat selalu aktif nih, bang. Selalu melakukan pencarian pada malam hari. Menurut abang ini, gimana bang? Saya dengar-dengar tempat ini sangat angker, bang. Saya dengar-dengar dari masyarakat, dari beberapa narasumber yang saya tanya. Tempat ini sangat angker, bang. Masalah mistis itu sering saya dengar dari masyarakat. Benar enggak sih, bang? Di tempat ini katanya ada hular yang sangat besar. Tapi, hular ini tidak bisa dilihat secara kesik mata, bang. Hanya orang-orang kebetulan saja yang bisa melihatnya, bang. Boleh dijawab, bang? Ini pakai minggu dulu, bang. Masalah keangkeran itu kan kita percaya. Bahwa adanya alam gaib itu kita percaya. Untuk kepastiannya, bahwa orang yang hilang ini disembunyikan atau masuk ke alamnya gaib itu kita tidak bisa pastikan. Karena daerah di sini kan kita tahu juga. Hukannya lumayan. Masih, maksudnya masih utuh dengan predator-predator kayak begitu. Untuk masalah ular yang katanya tidak bisa dilihat dengan kesak mata itu. Nah, di situ sebagian orang ada yang melihat juga sebagian katanya. Jadi, menjadi misteri tempat ini, bang. Sebenarnya, bang. Begitu. Tidak dipastikan bahwa di sini kalau keangkerannya, sih kalau kita rasakan ya. Kalau enggak berombongan ini, rasanya mau masuk ke daerah sini. Alhamdulillah. Kayaknya sih enggak berani. Oke, oke. Terima kasih, bang. Saya lihat abang ini selalu semangat. Walaupun kotor-kotor nih, ya Allah subhanallah. Tetap semangat mencari, bang, ya. Namanya kita relawan, bang. Kayak gimana hasil, masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak beliau juga lah. Atas izin beliau juga, masalah hasil kita pasrahkan saja. Tapi untuk tujuh hari ini, Alham berapa sekarang? Alham ke-9, ya. Setuju. Ke-9 ini rasanya pencarian pun sudah agak berkurang. Karena kemungkinan dari pihak keluarga itu sudah mengiklaskan dan sudah dimulai ditahlilin. Seperti layaknya kayak gimana. Secara itu, bang. Yang pasti, gitu. Oke, bang. Menurutlah, bang, ada pesan nggak, bang, untuk masyarakat supaya ke depannya itu tidak ada korban yang terjadi lagi seperti yang sekarang, bang? Boleh, bang, dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak ya. Bapak bertanya, ada pesan. Kalau pesan saya untuk seluruh warga, khususnya di kampung Sungai Pandan, Desa Wajohulu, Kecematan Mempawah ya? Ya. Kecematan Mempawah. Ya, Kabupaten Mempawah. Tolong berhati-hati. Apabila memasuki area di sini, sekitar jam 5, jangan sampai lebih lah. Karena kejadian-kejadian ini menjadi misteri. Yang kedua, lebih khususnya untuk para anak-anak muda yang sering kali anak-anak muda ini mengejar kelayang itu harus berhati-hati lah untuk ke depannya. Karena semenjak ini pencarian-pencarian ini tidak membuahkan hasil. Dan yang kedua, untuk orang kebun ini kayaknya untuk turun selama satu minggu ini agak canggung rasanya. Ada rasa ketakutan juga dan antisipasi itu keamanan diri sendiri. Begitu. Ya, untuk yang lain, kalau mau bisa dibantu untuk memecahkan misteri, kita persilahkan. Cuman pencarian dari relawan warga di sini malam ini yang terakhir kayaknya. Karena dari tim besar, kepolisian sudah menyatakan pencarian terakhir malam kemarin. Cuman kita saja ada bagian relawan dari masyarakat ini. Untuk ke depannya semoga tidak ada korban lain. Oke, terima kasih bang. Oke teman-teman, malam hari ini adalah malam terakhir kami melakukan pencarian. Karena dari pihak kepolisian, Basarnas juga memutuskan bahwa kemarin mereka sudah memutuskan untuk berhenti mencari. Karena selama pencarian dalam satu minggu lebih, tidak ada tanda-tanda penemuan si korban. Jadi, malam hari ini kami melakukan pencarian ini adalah malam terakhir. Kemungkinan ke depannya saya akan tetap buat konten seperti ini. Namun, saya akan membuat dengan cara reaction. Karena tempat ini diyakini oleh masyarakat, tempat ini merupakan tempat yang angker, katanya merupakan tempat yang masyarakat banyak mengatakan. Katanya di sini adalah pasar gaib. Itu menurut masyarakat ya, anggapan masyarakat saya juga tidak tahu. Kemudian, di sini juga ada yang diyakini oleh masyarakat, katanya ada ular yang sangat besar. Namun, ular ini tidak bisa dilihat secara kesik mata. Itu hanya orang yang kebetulan atau orang yang kesasar bisa berjumpa dengan ular tersebut. Namun, saya pribadi, saya sampai sekarang belum pernah ketemu. Tapi, dari cerita masyarakat mulut ke mulut, sering mereka mengatakan, katanya ada ular besar. Namun, ular itu jarang menampakkan, kecuali memang ada orang-orang tertentu atau orang yang tersesat bisa melihat ular tersebut. Dan juga ada juga cerita masyarakat juga. Di sini katanya ada kolam yang sangat besar. Namun, kolam ini tidak bisa dilihat secara kesik mata juga. Hanya bisa dilihat orang yang kadang tersesat. Lalu, orang ini bisa melihat kolam tersebut. Namun, kalau kita secara sadar, katanya kolam ini tidak akan dilihat secara kesik mata. Nah, itu anggapan masyarakat di sini. Cuman, saya masih belum tahu kepastiannya ke depan seperti apa. Nanti, teman-teman tetap tunggu video update-an saya terbaru. Tetap saya akan membuat reaksin terhadap korban yang hilang. Karena sampai saat ini, sudah jatuh tiga korban yang hilang tanpa jejak sampai sekarang. Dan tidak ditemukan sampai sekarang. Dari pihak keluarga, satu, kedua, ketiga. Mereka sudah melakukan tahlilan. Mereka sudah ikhlas dengan keluarganya, orang tuanya yang hilang. Dan harapan kami semua ke depannya, tidak ada korban lagi yang hilang. Kami tidak ingin ada korban lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir. Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan, ada korban satu, dua, dan tiga. Tidak menutup kemungkinan mereka bilang ada korban keempat, kelima, ke enam. Tapi harapan kami semoga korban yang sekarang terjadi adalah korban terakhir. Dan tidak akan korban lagi. Oke, cukup. Sekian dulu dari saya. Insya Allah saya akan update nanti melalui reaksin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posko satu. Para relawan. Yang mana pada malam hari ini adalah pencarian yang terakhir. Karena seminggu lebih kami melakukan pencarian. Namun tidak ada tanda-tanda si korban akan ditemukan. Kita pulang guys. Pulang-pulang. Terakhir-terakhir pencarian. Soalnya kita dari unterbanyak pahala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.